Intro 1 Poin Berharga PSIS PSIS Semarang berhasil membuktikan jika mereka masih bisa bangkit setelah mendapatkan hasil minor di beberapa laga. Mereka berhasil menjaga tren positif setelah pada pekan sebelumnya menang atas PSM. Yang terbaru, Harinur dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Bayangkara FC 0-0 pada pertandingan pekan ke-13 di Stadion Maguwa Harjo Sleman pada Jumat 26 November 2021. Juru taktik PSIS Semarang, Imran Nahumaruri menegaskan jika timnya masih perlu melakukan evaluasi di beberapa lini. Timahesa Jenar sempat mendapat angin segar karena Yu Jun Li harus mendapatkan kartu merah di menit ke-79. Namun keunggulan ini tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan mereka akhirnya bermain imbang tanpa gol. Selanjutnya, pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri akan fokus memperbaiki lini serang jelang laga melawan PSS Leman. Yang iya sebagai tembok kokoh terakhir PSIS. PSIS Semarang dipaksa berbagi poin dalam laga pekan ke-14 BRI Liga 1. Duel dua tim papan atas itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 di Stadion Maguwa Harjo Sleman pada Jumat 26 November 2021 malam. Namun penampilan keeper PSIS Jandia Eka Putra yang paling mampu mencuri perhatian. Menurut catatan jarak sport, penjaga gawang berusia 33 tahun itu melakukan enam penyelamatan penting di laga ini. Meski di laga sebelumnya, Jandia menjadi pemain kontroversial saat menjamu PSM Makassar dengan blundernya yang salah menggunakan kostum. Serta mendapatkan kartu kuning akibat bersih tegang dengan pemain lawan. Namun nyatanya ia mampu menunjukkan penampilan terbaik bagi Mahesa Jena. Terbukti dua laga terakhir PSIS selalu mencatatkan krisip. PSIS akan datangkan pemain asing. Kelandang asal Mali makan Konate semakin senter bakal kembali merumput di Liga 1 Indonesia pada Desember 2021 nanti. Konate dikabarkan bakal berlabuh ke tim PSIS Semarang. Ia digadang-gadang bakal menggantikan posisi gelandang milik PSIS, yaitu Brian Ferreira. Rumor tersebut semakin mendekati kenyataan setelah tim berjuluk Mahesa Jena tidak akan memperpanjang Brian Ferreira pada putaran kedua Liga 1 2021. Berkurangnya jatah kuota pemain asing memuluskan Konate untuk menjadi calon rekrutan terbaru PSIS. Apalagi manajemen PSIS Semarang juga sudah memberikan sinyal bakal kedatangan Konate dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!